Sekarang kita masuk pada halaman 10 yaitu text structure. Nah disini kita ada tiga kata atau struktur text ya kita pelajari. Ada think, pair, dan share. Disini maksudnya disini adalah kamu harus mengerjakan atau berpikir tentang mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan pada bagian text structure ini. Kemudian diskusikan ya berpasangan, kamu diskusikan hasil pikir kamu itu. Kemudian hasil dari hasil pikiran dan hasil diskusi tadi kamu bagikan dengan kelas. Itu maksud dari think, pair, dan share. Masuk pada task pertama. Secara individu atau perorangan, lengkapi tabel di bawah ini untuk menemukan struktur dari email atau surat pada halaman 4 dan 5. Tergantung ya tergantung teks mana yang telah kamu baca. Jadi kalau kamu telah membaca teks pertama, maka yang halaman 4 yang kamu kerjakan. Apa namanya, chart di bawah ini kamu kerjakan berdasarkan halaman 4, teks pertama. Kalau yang kamu baca itu teks kedua, maka berdasarkan pada halaman ke 5. Nah ini sudah kita lihat ya, sudah saya buat apa teksnya, biar memudahkan kita untuk mengerjakannya nanti. Kita lihat halaman 4 dulu ya, teks pertama. Nah ini halaman 4 ini ya, ini dia teksnya. Nah hello Alia, nah ini dia ya, sudah kalian kerjakan kemarin itu. Nah ini dia. Nah apa di teks ini, ya teks pertama, ada bagian-bagian dari surat atau email. Apa-apa saja bagiannya, yaitu ada opening, ada konten atau isi, ada penutup. Kalau kemudian kamu harus mencari tujuannya, tujuan dari opening itu apa. Nah tujuan dari konten itu apa, atau isinya apa. Kemudian dari tujuan dari penutupannya apa, ya closingnya. Kemudian dari details ya, detailsnya apa-apa saja yang dapat kamu dapatkan pada detail-detail bagian opening. Detail-detail bagian konten, ya bagian detail-detail bagian penutup atau closing. Nah sekarang kita coba kerjakan. Kita lihat di sini, ya. Bagian opening dari teks pertama, tujuannya adalah memulai komunikasi, ya memulai komunikasi. Apa-apa saja detail yang kamu dapatkan di sini, yaitu detailnya ini bukan detail secara detail betul ya, tetapi detail secara general. Nah di sini, detail yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana si Hana ini mengetahui si Alia, ya bagaimana dia dapat informasi tentang si Alia. Dan ya, dan bahwa si Alia itu suka menulis surat atau suka berteman lewat email atau berteman, teman pena ya, sahabat pena. Nah, jadi di sini, how, Hana, ya, Hana, knows, Alia. Nah seperti itu. Ini lebih detailnya. Nah, kemudian kontennya apa? Nah kontennya, tujuan konten isinya ini apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengeberikan informasi yang lebih banyak atau memperkenalkan diri, memperkenalkan diri lah ya. Bisa kamu buat to give information, ya, information, to give more information, ya, informasi yang lebih banyak tentang Hana. Nah, ya, atau bisa juga, ya, Hana introduce, introduce, introduce herself to Alia, ya, Hana memperkenalkan diri ke Alia, ya, itu bisa juga. Apa-apa saja detailnya, detailnya tentu di sini yang pertama, ya, umurnya, ya, hanas old, apa namanya, hanas age, ya, umurnya. Kemudian, sekolahnya di mana, ya, school, ya, kemudian ada lagi family ini, ya, nah ini dia, ini tentang family, ya, family-nya. Ya, ini dia, ya, family, family. Kemudian ada lagi hobi, ya, hobi, hobi. Kemudian apa lagi, oh, ya, hobi dan ini dia, cita-cita, ya, and hairdreams, ya, hairdreams, ya, jadi cita-citanya tentang masa depan. Nah, kemudian masuk pada closing, closing ini, ya, closing ini dia, ya, closing ini dia, sedikit ini. Apa tujuan closing adalah untuk mengakhiri komunikasi, ya, to end the communication. Apa-apa saja isi yang detail yang kamu dapatkan dari teks pertama ini, ya, hanas, yang pertama itu, eh, keinginan dia untuk mendapatkan respon atau dibalas suratnya itu, ya. Nah, please drop me a line, nah, ini dia, alia, can wait to hear from you, ya, ini dia, eh, eh, untuk mengakhirinya, closing-nya itu. Jadi, bisa dikatakan bahwa Hana, wish, keinginan Hana untuk to get a response email atau email balasannya. Nah, itu dia dari detailnya untuk teks yang pertama. Kemudian kita masuk pada teks kedua, nah, ini teks kedua, nah, apa-apa saja isinya, nah, ini purpose seperti tadi, detailnya apa-apa saja. Yang pertama, yang kedua ini, eh, kita, ini dia, ya, nah, ini, ya, ini paragraf ini. Jadi, yang intinya adalah really like to be your fanfriend, ya, jadi bisa dikatakan bahwa saya dah, ya, saya dah wish to be alia fanfriend. Nah, itu dia. Yang kedua, ya, itu sama juga dengan yang di atas, ya, purpose dari konten ini adalah to give more information, ini bisa kita kopikan saja ini, ya, atau bisa juga untuk memperkenalkan diri. Nah, to start, eh, to give more information about, about Alia, nanti, eh, ya, si, eh, Saida, Saida, bukan si Ana, Ana, ya, to, eh, Anain terus, to, eh, Saida, ya, Saida, ini. Namanya si, si Saida, nah, itu dia. Kemudian, apa-apa saja detail yang kita dapatkan. Nah, ini, Saida, eh, apa namanya, umurnya, Saida, age, ya, umurnya. Terus, eh, school, school. Terus, apa lagi? Nah, family, ya, my older sister, nah, ini dia, young girl, family, nih, family. Kemudian, favorite subject, ya, ya, favorite subject. Terus, eh, kemudian, eh, hobbies, ya, ini dia, hobbies. Hobbies, ya, hobbies. Terus, eh, kemudian, ada juga, ini, hobbies-nya, musik, favorit, nah, boyband. Nah, favorit, boyband, ya, boyband, atau mungkin singer, ya. Kalau boyband ini, favorit singer, and actor, ya. Kemudian, eh, interest, ya, keinginannya, ya, interest. Keinginannya, apa? Nah, kemudian, di bagian penutup, nah, sama saja dengan yang dia, di teks pertama, yaitu, to end the communication. Apa saja ke detail yang kita dapatkan pada paragraf penutup ini, nah, ini dia penutupnya. Ya, saya dah wish, ya, saya dah wish to visit Indonesia, ya, and, eh, dia asking Alia to visit her country, ya. Nah, itu dia, ya, itulah jawaban untuk yang halaman berapa ini, halaman 10, ya, halaman 10. Itu, itu yang di tas pertama. Kemudian, pada tas kedua, kita lihat di sini, tas keduanya, nah, ini dia. Bekerjalah dengan kelompok, bekerjalah berpasangan, ya, siswa A dan siswa B, maksudnya, siswa A, siswa A dan siswa B ini adalah, maksudnya, siswa yang telah membaca teks pertama, dan siswa-siswa yang telah membaca teks kedua, itu dipasangkan. Ya, maksudnya, untuk apa? Untuk mendiskusikan struktur teks, dan kemudian membagikan hasil diskusi mereka itu dengan kelas. Pergunakan PurpoO Prom di sini adalah, eh, apa namanya, Prom ini, pengingat, ya, pergunakan pengingat berikut ini untuk membantu. Nah, apa saja? Mengidentifikasi struktur dari organisasi surat. Ya, yang pertama, yang A, apa detail yang bisa kamu temukan pada opening, pada pembukaan? Nah, bisa kalian tulis di sini. Ya, nah, ini dia detailnya, Nah, yang untuk teks pertama, yang membaca teks pertama, How Hanak Knows Alia. Kalau untuk teks yang kedua, ini, Saida Swiss To Be Alia Spent Friend. Nah, kemudian, apa tujuan dari, menyampaikan isinya itu? Nah, isi tujuannya, kalian lihat di sini, ini dia, Purpose, ya, ini dia, To Give More Information About The Writer, ya, atau The Writer Introduce Herself To His, Her Friend Friend. Nah, itu dia. Kemudian, nomor tiga, eh, nomor C, apa detail yang bisa kamu temukan pada bagian isinya? Nah, pada bagian isi, bisa untuk teks pertama, nah, ini dia, bagian isinya, ya, yang kamu temukan. Untuk teks yang kedua, nah, ini dia, Saida, nah, itu, ini dia, ya. Kemudian, bagian D, apakah tujuan dari menulis pada bagian closing, ya, yaitu, jelas saja untuk, to end the communication, untuk mengakhiri komunikasinya. Kemudian, apa detail yang bisa temukan pada bagian penutup ini? Ya, bisa kamu buat ini dia. Yang untuk teks, yang teks pertama, ini dia, jawabannya. Untuk teks kedua, ini dia. Yang bagian kalian yang membaca teks kedua, ini jawabannya. Nah, itulah untuk kali ini, halaman 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. sebentar. Terima kasih. Terima kasih.